Intro Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat telah resmi menaikan tarif ojek online pada 10 September 2022 lalu. Meskipun telah berlaku selama 4 bulan, tarif ini masih dirasa belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari para mengemudi ojek online terutama di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang dirasakan oleh para driver ojek online yang tergabung dalam DPD Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia atau Oraski Sejahtera Bersama D.I.E., mereka masih mengeluhkan rendahnya tarif ojol meskipun telah dinaikan beberapa bulan yang lalu. Kami sebut ini bukan kenaikan tapi cuma penyesuaian tarif saja. Sebelum penyesuaian tarif saja kita berat, sekarang ditambah BBM lagi, kita semakin berat gitu loh. Karena rumusannya sampai sekarang belum ketemu. Bahkan teman-teman dari pusat saja, kita sudah ada beberapa langkah yang kita ajukan, baik itu dengan mediasi, baik itu dengan lobi-lobi, dengan negosiasi. Sampai akhirnya kita turun ke jalan pun itu juga mentok. Belum ada solusi yang mengeberakan buat kita sebagai driver online, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi harapan kami beberapa PAPA terkait ini betul-betul memperhatikan nasib kami sebagai driver Yogyakarta. Karena kita tahu sendiri Yogyakarta adalah kota pariwisata, dan mungkin kalau kita pahami Yogyakarta termasuk paling rendah. Tarifnya paling rendah dibanding kota-kota yang lain. Berdasarkan data Kemenhub RI, untuk Provinsi DIY sendiri masuk ke zona pertama, maka untuk biaya jasa ojek online batas bawah yang semula Rp1.850 naik menjadi Rp2.000. Sedangkan tarif batas atas dari Rp2.300 naik menjadi Rp2.500. Sementara untuk tarif biaya jasa minimal order 4 km pertama, yang sebelumnya Rp7.000 naik menjadi Rp8.000 hingga Rp10.000 saja. Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan hasil di lapangan, seperti yang dirasakan oleh Harno Kuswoyo, seorang driver ojek online yang masih keberatan dengan kenaikan tarif tersebut. Dalam sehari, ia dapat mengantarkan penumpang hingga menempuh jarak 100 km, namun uang yang ia dapatkan hanya sebanyak Rp240.000. Tentu, angka tersebut masih tergolong kecil, ditambah dengan adanya kenaikan BBM, serta masih banyaknya pengemudi ojol yang menyewa kendaraan untuk menjadi driver. Ambilnya jauh, tarifnya tetap dengan ambilnya semakin jauh, ada 4 kg sampai 5 kg, tarifnya kadang-kadang masih Rp10.000, Rp10.400.000. Itu kan kalau buat perjalanan PP, Rp10.000 kan sudah tidak menutup Rp10.000, kalau lah seperti itu. Yang kebanyakan relatifnya seperti itu. Jadi katanya mau menaikan, tapi enggak ditaikan juga, tetap saja. Jadi sebetulnya taksi online ini sangat sakit, sebetulnya sangat sakit. Karena satu hari sekarang jalan, taruhlah 200 kg. Saya kemarin coba, coba dapat 100 kg, aja cuma Rp240.000, itu sudah 100 kg. Kalau dihitung, kan rata-rata Rp15.000. Itu saya yang hitung. Belum teman-teman kali. Kalau yang terrealisasi saat ini, itu kenyataannya di lapangan, itu kami merasa masih belum bisa menguntungkan atau belum bisa apa ya, sedangnya itu? Belum bisa mensejahterakan driver online gitu. Jadi memang kemarin itu yang pemerintah memang menaikkan ya, tarif dasar, tarif batas bawah dan tarif batas atas itu menaikkan sesuai dengan kondisi permintaan di lapangan ya. Cuma pada kenyataannya ini, itu masih belum bisa. Itu masih belum ketemu, kami driver online itu masih merasa ini belum masuk ini. Ini kita semua belum bisa sejahtera gitu sebagai profesi driver online walaupun dengan tarif yang baru batas. Kesejahteraan driver ojek online di Yogyakarta masih perlu diperhatikan. Mengingat, Yogyakarta juga merupakan kota pariwisata yang membutuhkan moda transportasi umum untuk menunjang untuk menunjang majunya sektor pariwisata. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV Đi TV Đi T Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn